Mantan anggota Partai Rakyat Demokratik atau PRD merasa kecewa dan sakit hati atas pertemuan mantan Ketua PRD Budiman Sujat Miko dengan mantan Pangkostrat Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut dinilai menodai perjuangan para aktivis di masa lalu. Ditemui di gedung YLBHI, kami siang, mantan Sekjen PRD Petrus Hari Haryanto mengatakan pertemuan Budiman dengan Prabowo pada 18 Juli lalu membuat para mantan aktivis di PRD sangat kecewa. Menurutnya langkah yang diambil Budiman dengan menemui Prabowo Subianto merupakan tindakan yang menodai perjuangan selama ini. Bagi PRD, Prabowo adalah salah satu tokoh pelanggar HAM. Petrus juga menegaskan tidak akan pernah melupakan kasus orang hilang dan semua pelanggaran HAM yang terjadi. Sangat kecewa, bukan hanya kecewa, sakit hati, bukan hanya menangis, kami juga mengecam apa yang dilakukan oleh Budiman. Dan karena Budiman telah menghianati teman-temannya, menghianati perjuangannya sendiri. Jadi bukan teman-temannya saja, perjuangannya diri sendiri yang ditempuh, dipenjara, dan bersama komponen-komponen prodemokrasi untuk membuka kran demokrasi, menguburkan kediktatoran Suharto. Dan itu justru dia kangkangi ketika ingin bersekutu, ingin berkoalisi dengan para penculiknya. Sebelumnya pada 18 Juli lalu, Budiman Sujat Miko yang kini merupakan kader PDI Perjuangan, menemui Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan ini mendapatkan respon dari Dewan Kehormatan PDIP. Budiman akan dipanggil untuk diklarifikasi, karena terindikasi melanggar disiplin organisasi.